Seiring dengan maraknya gaya hidup sehat dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya aktivitas fisik, jogging menjadi tren yang semakin populer. Fenomena ini tak luput dari perhatian para fotografer jalanan. Melihat peluang bisnis yang menjanjikan, mereka memulai menawarkan jasa pengambilan foto kepada para pelari yang ingin mengawalikan momen olahraga mereka. Dengan memanfaatkan keahlian fotografi dan sudut pengambilan gambar yang menarik, fotografer-fotografer ini mampu menghasilkan karya-karya berkualitas tinggi yang mampu memenuhi kebutuhan estetika para pelanggan. Kebanyakan pelanggan fotografer jalanan ini adalah mereka yang aktif di media sosial. Mereka membutuhkan foto-foto yang berkualitas untuk mempercantik profil media sosial mereka. Baik sebagai foto profil maupun sebagai konten unggahan. Foto-foto tersebut juga sering digunakan untuk keperluan personal lainnya, seperti kenang-kenangan atau sebagai bagian dari portfolio pribadi. Para fotografer yang beroperasi di sekitar Stadion Lagaligo umumnya adalah fotografer profesional dengan pengalaman yang cukup mumpuni. Mereka telah menguasai teknik pengambilan gambar menggunakan kamera DSLR dan mampu menghasilkan foto-foto candid yang natural dan spontan. Kemampuan mereka dalam menangkap momen-momen menarik dalam kondisi yang tidak terduga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelanggan. Harga yang ditawarkan oleh para fotografer jalanan ini pun terbilang terjangkau, yaitu mulai dari 10.000 rupiah saja. Meskipun demikian, pendapatan yang mereka mendapatkan cukup menggiurkan. Salah satu fotografer yang ditemui, Arman Shah atau yang akrab di Sapa Bank Air mengaku mampu meraup keuntungan hingga ratusan ribu rupiah per hari. Untuk mempermudah transaksi, para fotografer ini seringkali menggunakan aplikasi berbagi foto, salah satunya aplikasi PhotoYou. Pelanggan dapat mencari foto hasil jepretan fotografer melalui aplikasi tersebut dengan cara membuat akun untuk login. Kemudian mereka bisa menghubungi fotografer untuk melakukan pembayaran. Foto-foto yang tidak terjual akan dihapus secara berkalah dan digantikan dengan foto-foto terbaru. Sangat luar biasa, tentunya bisa menerima penghasilan sampingan untuk kita-kita fotografer, selain kita jiwanya kan biasanya kita turunnya di wedding, terus saja cara wedding, acara, acara, kantoran, selain daripada itu, ini sangat sungguh luar biasa sekali untuk kita-kita para fotografer. Karena kita jepret, orang-orang lari, terus nanti fotonya kita jual, terus bisa dapat yang lima 10-15 foto sehari untuk pelakunya, untuk terjualnya. Munculnya peluang bisnis fotografi jalanan ini menunjukkan betapa kreatifnya generasi muda dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dan tren sosial. Dengan modal kamera dan keahlian fotografi, mereka berhasil menciptakan sumber pendapatan yang cukup menjanjikan. Putri Carlina mengembarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.